Oke, halo selamat siang, ada sebuah fungsi kuadrat atau fungsi parabola soalnya seperti ini Dibilang fx itu sama dengan x kuadrat ditambah dengan p plus 1x ditambah dengan 2 min p Jadi ada sebuah fungsi kuadrat atau fungsi parabola seperti ini Dimana fx sama dengan x kuadrat tambah p plus 1x tambah 2 min p Dan dia bilang fungsi ini akan menyinggung sumbu x Jadi dia menyinggung sumbu x Nah pertanyaannya adalah titik singgungnya Dimana salah satu titik singgungnya adalah berapa Jadi diminta adalah titik singgungnya Jadi sebuah fungsi fx Dia bilang menyinggung sumbu x Pertanyaannya adalah dimana titik singgungnya Ini yang akan kita coba kerjakan sebentar Oke, untuk mengerjakan soal ini Anda harus ingat penjelasan tentang grafik parabola yang saya jelaskan dalam video sebelumnya Dimana sebuah fungsi parabola akan menyinggung sumbu x apabila determinannya sama dengan 0 Maka dia akan menyinggung sumbu x atau memotong sumbu x pada satu titik Atau dia dikatakan mempunyai akar tunggal Apa itu determinan? Determinan sendiri itu adalah b kuadrat min 4ac Ini berarti harus sama dengan 0 Karena determinannya adalah ini Oke, sekarang kita coba cari dulu berapa nilai p-nya Agar nilai determinannya sama dengan 0 Sehingga dia akan menyinggung sumbu x Oke, kalau dari soal ini berarti kita tahu A-nya 1 Ini adalah b dan ini adalah c Jadi saya langsung masukin ya Ini b-nya adalah p plus 1 kuadrat Dikurangi 4 kali a-nya adalah 1 Coefisien di depannya kuadrat Dan c-nya adalah ini 2 min p Sampai dengan 0 Saya rasa tidak ada masalah untuk hal ini ya Kita selesaikan Ini jadi p kuadrat Tambah dengan 2p Plus 1 Bentuk kuadrat biasa Ini kita kalikan masing-masing suku Sehingga ini jadi min 8 Plus 4p Sampai dengan 0 Kita akan beresan sedikit Sehingga ini menjadi p kuadrat Plus 6p Min 7 Sampai dengan 0 Maka kita ketemu sebuah Fungsi kuadrat dalam p Nah tugas kita adalah mencari nilai p-nya Oke, sekarang kita faturkan biasa Saya rasa ini juga tidak sulit Ini adalah p Plus 7 Dan p Min 1 gitu ya Sehingga kalau dikalikan Ini menjadi Bentuk kuadrat seperti ini Sehingga p-nya Itu adalah min 7 Atau P-nya adalah 1 Nah setelah kita dapat ini Berarti sekarang Kita akan ketemu fungsi Kuadrat tadi Yang p-nya kita sudah ganti Sehingga ada 2 kemungkinan Fungsi kuadrat Atau fungsi parabola yang terbentuk Oke Jika p-nya sama dengan min 7 Saya masukkan ke sini Maka fx-nya Ini akan menjadi X kuadrat Ini adalah min 7 Plus 1 Jadi min 6 Saya langsung tulis di sini Min 6x Dan ini kalau kita masukkan min 7 Jadi 2 dikurangi min 7 Itu adalah plus 9 Ini yang pertama Gitu ya Nah sekarang Fungsi yang kedua Jika kita masukkan p-nya sama dengan 1 Saya tulis di bawah sini Ini kalau p-nya sama dengan 1 Ini yang pertama Ini yang kedua Kalau p-nya sama dengan 1 Kita masukkan ke sini Sehingga ini fx-nya akan menjadi X kuadrat Ini p-nya 1 Jadi ini 2x Ini masukkan p-nya 1 Sehingga 2 Dikurangi 1 Jadi dia plus 1 Jadi kita ketemu Dua buah Fungsi Fx Atau fungsi parabola Dimana pada fungsi ini Keduanya akan menyinggung sumbu X Gitu ya Nah setelah ini selesai Tugas kita sebenarnya adalah Mencari titik singgungnya Jadi kita cari Fungsi yang ini Titik singgungnya dimana Fungsi yang ini Titik singgungnya dimana Gitu ya Oke kita lanjutkan Nah untuk mencari titik singgung Terhadap sumbu X Ada 2 cara yang kita bisa coba Yang pertama adalah Karena dia menyinggung Maka titik singgung itu Merupakan titik puncak Jadi kamu harus ingat Koordinat titik puncak Untuk mencarinya Atau bisa juga Dengan cara yang lebih mudah Kalau dia menyinggung sumbu X Maka Nilai Y nya itu Sama dengan 0 Sehingga kita tinggal Masukkan untuk mencari X nya Saya pakai cara yang kedua Jadi kita Masukkan Y nya 0 Karena dia menyinggung sumbu X Gitu ya Jadi ini adalah X kuadrat Min 6 X Plus 9 Untuk yang pertama Kalau kita faktorkan Ini menjadi bentuk kuadrat sempurna Adalah X min 3 Dikuadratkan Sehingga kita bisa dapat X nya sama dengan 3 Jadi titik singgung yang pertama adalah 3, Y nya pasti 0 Gitu ya Ini titik singgung yang pertama Titik singgung yang kedua Kita coba dengan cara yang sama F X nya kita anggap 0 Sehingga ini adalah X kuadrat Tambah 2 X Plus 1 Ini juga akan menjadi Sebuah kuadrat sempurna X Plus 1 kuadrat Sehingga didapat X nya sama dengan Min 1 Jadi titik singgungnya adalah Min 1,0 Jadi ini ada 2 buah titik singgung Untuk 2 buah fungsi yang berbeda Yaitu 3,0 Dan Min 1,0 Oke Kalau kita lihat Pilihan dalam jawabannya Yang tersedia disana adalah 3,0 Atau jawabannya adalah A Oke Mudah-mudahan bisa dimengerti ya Oke Terima kasih sudah menonton video ini Jika ada masalah Ada pertanyaan Yang ingin anda tanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Di bawah ini Makasih Terima kasih sudah menonton video ini